Saudara sebanyak seribu masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kuburaya akan mendapatkan pemasangan water meter atau PDAM gratis. Hal tersebut dikarenakan PDAM Tirta Raya akan mendapat suntikan modal sebesar 5 miliar rupiah dari APBD Kuburaya selama 2 tahun. Penyertaan modal yang diberikan Pemkap Kuburaya untuk memperbaiki serta membangun instalasi air bersih untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat terutama akses kebutuhan air bersih. Dikarenakan kapasitas instalasi perusahaan daerah air atau minum, Tirta Raya harus dimaksimalkan pelayanannya terhadap kebutuhan air bersih untuk masyarakat di kawasan Interland Kota. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya Mula Perputra mengatakan pihaknya mendapatkan bantuan dari Pemkat berupa aset sebesar Rp35 miliar dan berupa dana tunai sebesar Rp5 yang terbagi dalam 2 tahun. Untuk memperluas pelayanan air bersih kepada masyarakat, nantinya PDAM akan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pemasangan water meter dan instalasi pipa saluran secara gratis. Namun, untuk iuran bulanan tetap dibayar masyarakat. Program tersebut merupakan stimulus agar mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi itu nantinya dana tersebut digunakan untuk memasang water meter ataupun memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pelanggan atau langganan dengan Perumda Air Minim Tirta Raya secara gratis. Jadi mulai dari jaringan, layanan, pipa dinas sampai water meter semua diberikan gratis oleh negara. Kami hanya melaksanakan saja. Direktur PDAM Tirta Raya, Mula Putra, mengatakan pada tahun depan seribu pelanggan yang diajukan senilai 2 miliar rupiah sehingga satu pelanggan masyarakat berpenghasilan rendah akan mendapat 2 juta untuk pemasangan water meter yang akan ditempatkan di Kejamatan Kakap dan Kuala II. Terima kasih telah menonton!